Beda antara pupuk dengan pemupukan ya, kalau pemupukan itu kegiatan Pemberian atau penambahan jangkara pada tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah Sehingga pertumbuhan, produktifitasnya, hasilnya, dan regenerasi tanaman dalam kejalanan baik Gitu ya, saya yakin Bapak Irma, Irma udah kecil lah, udah tahu Nah, ini macam-macam pupuk Jadi, ada anorganik, ini yang tadi dibahas ya Ini proses pengolahan oleh manusia, semuanya juga oleh manusia Tapi, dengan penambahan bahan mineral, misalkan TSP TSP itu apa Pak? Pupuk apa TSP? Ayo TSP 3 TSP, 3 Super Post TSP 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 3 TSP 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 unorganic, tetapi organik mencapai semua pupuk yang membuat dari sisa-sisa metabolisme atau urutan hewan dan tubuhan kompos bukanlah ya tadi ya, kompos adalah bahan dasar dari bokasi, ya kan? namanya kompos juga bokasi itu tapi kompos yang sudah dibelikan mikroorganisme tambahan supaya lebih cepat tapi namanya kompos juga tapi apa bedanya kompos biasa sama kompos yang sudah M4, makanya menamakan bokasi, begitu ya karena sumbernya tetap juga nah, pupuk organik yang dibuat di pabrik dan jenis dan kebanyakan jenis-jenisnya sengaja ditambahkan bapak dan ibu memang ini ditambahkan ya, melalui rekayasa fisik atau kimia, makanya mengapa pupuk organik lebih bagus karena kalau menggunakan organik kimianya itu ya nah ini ada buku kandungannya jadi ada satu yang besar mengandung hanya satu unsur kita harus beli pak, beli buku P tapi ada yang jemuk seperti NPK itu bukan mikro, mengandung hara mikro yang bisa koron atau tembaga tadi kita mikro jadi ini harus di kandungan-kandungan ini nanti dalam pengemasan bapak ibu harus tambahkan karena ada buku kandungan dan mikro ini kemudian keunggulannya unorganik bapak cuman bacakan nah keunggulannya apa sih keunggulan walaupun dia anorganik tapi ternyata juga keunggulan ya silahkan pak keunggulan itu mudah dalam transportasi mudah disimpan mudah diaplikasi biaya produktif produksi relatif murah tanpa bubuk anorganik produksi pangan dunia akan turun hingga 40% ternyata itu ya memang ada manfaatnya ya tapi keunggulannya itu tadi ya transportasi maka sebulan-sebulan dunia juga mengambang kalau tidak ini sebelahnya silahkan pak dan kelemahannya kelemahannya yaitu tidak menambahkan humus dalam tanah konsumsi energi besar dapat menimbulkan emisi gas MO 2 dan benar Boleh -benar canggih kalau oder akan menambahkan polisi pada air terindik mulu karna ters ada Bapak ibu ya, jadi inilah kelemahan dan keunggulan bubuk organik Nah, sekarang bubuk organik Jadi, menurut Bapak dan Ibu nih, tanya nih Masih perlu nggak sih kita bubuk organik ini? Perlu banget, sangat Sangat, sangat Dikurangi, dikurangi, Pak Sangat, kenapa? Kenapa dia murah? Karena Bapak, kenapa? Karena Bapak, kenapa? Karena Bapak, kenapa? Ya, benar, karena dia murah, tapi Apa namanya? Bisa memenuhi untuk kebutuhan konsumen Jadi, banyak terdapat di daerah-daerah itu Langkah Eh, benar nggak sih? Iya Oh, di daerah sulit mendapatkannya maksudnya? Oh, ini banyak yang terdapat Hah? Mahal Itu info-info dari Banka Belitung Satu orang itu NPK bisa 1 juta Bu, itu harga murah Kalau nggak ada juga Npk itu di Banka Belitung Waktu langkah itu bisa 1 juta Satu karung Itu ya Satu karung Satu karung itu berapa ciloh? 50 50 20 itu Mbak Ibu? Hampir 1 juta Iya Kesaking langkahnya kalau di sana kan Tapi tidak di Jawa ya Ya, saya mulai jawab Ini sebenarnya dia mahal atau murah sih? Mahal Tergantung merah, Bu Tergantung merah Tergantung merah Tergantung merah Tergantung merah Tergantung merah kalau NP sama kak misalnya jadi buruk macam itu musuh-musuhnya makanya gak gitu yang NP-nya kayaknya gitu sebuah bahan-bahan itu pembuatnya siapa pak? berjam sedih pak enggak tahu enggak tahu baik, jadi sebenarnya kita enggak tahu tadi juga kita dikatakan pupuk organik itu mahal anorganik kenapa pupuk organik itu menjadi mahal gitu pupuk organik itu mahal pupuk organik itu mahal juga ya pak membuatannya dan lain-lain kita coba dalam satu wadah itu berapa? bukan satu kan dalam satu 5 kilo 1 kilo 10.000-5.000 bu itu kan si Jakarta bu kalau tidak ya nomba gratis yang pikir ya tapi yang jelas pupuk anorganik juga kan mahal gitu anorganik mahal tapi dibandingkan dengan anorganik mana lebih murah mana lebih mahal anorganik karena proses pembuatannya bukan anorganik itu murah karena dia tidak mengurangkan proses energi kita itu kan membuat pupuk organik itu kan susah tenaga kita berani hitung ya pak nah itu tenaganya prosesnya lama kambing buang air kambing salah aman anorganik kambing buang air jadi bapak jadi bapak jadi bapak gak bisa bikin organik kalau si kambingnya belum buang air apa ya apa ya nunggu dulu dia malah susah lagi kan nunggu dia murahnya kalau lagi kurban bu oke ya baik ini jadi bahan diskusi kita kalau dua-duanya mahal terus bagaimana gitu buat buat sendiri bu iya gitu buat sendiri ya memang jangan keluarnya begitu dengan diajarinya ini bapak lain ini minimal menghemat untuk pembelian anorganik itu ya boleh sedikit agak ini ya mungkin menyambung ini ini bapak dan ibu kenapa disini disebutkan yang anorganik itu relatif lebih murah karena produksinya besar dan itu dalam skala pabrik jadi kalau per unit per unit volume itu pasti lebih murah dibanding dengan anorganik hanya mahalnya itu kenapa kalau yang anorganik itu karena masalah distribusi distribusi itu jadi mekanisme pasarnya yang 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 menjadikan itu menjadi mahal kadang-kadang tapi kalau biasanya yang yang subsidi yang jadi mahal itu kan karena yang subsidi diborong oleh oknum tertentu ditumpuk kemudian baru nah itu itu masalah distribusi nah kalau yang yang organik itu kecederungannya lebih mahal karena karena skalanya kecil bukan pabrikan gitu ya itu itu aja sih kalau dalam konteks yang tadi di antara keunggulan dan kekurangannya itu tambahin ya baik terima kasih ya Pak Halik ya jadi memang skalaan organik itu karena dia pabrik iya kualitasnya lebih bagus mana? kita ada perbandingan khusus tetapi yang organik itu jelas aman untuk lingkungan gitu ya Alhamdulillah 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 kita juga manusia ya jadi saya lihat di supermarket-supermarket kampung yang organik segininya itu 15.10 ribu kan kalau yang di pasar berapa? 2 ribu 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 kalau lihat orang dulu sama orang sekarang tuh orang dulu nggak pernah makan-makan yang kebarangan kalau dibilang dari kualitas ya mungkin tadi ya jelas organik karena secara alami pertama kedua untuk kan kita membuat makanan tersebut kita menanam dan lain-lain itu untuk jadi makanan makanan tersebut jadi konsumsi apa? manusia apa kebutuhan manusia itu? sehat ya? iya sehat tapi kan tidak semua orang beruntung untuk mendapatkan misalnya materi yang cukup sehingga beli unorganik kalau di Jakarta di orang-orang yang anggaplah yang berada itu semuanya beli organik makanya kenapa laku? kenapa super market ada? karena ada konsumen kan gitu? iya 15 ribu wah saya bilang bikin antara kesehatan dengan kemurahan kan itu itulah makannya akhirnya berikanung yang 23 ribu 23 kan daripada buli yang 15 ribu itu ya jadi kalau masalah kualitas tergantung cara pandang kita tapi yang jelas Bapak Ibu kalau kita bisa membuat pupuk organik ini minimal satu mengurangi sampah yang ada di rumah tangga kita kedua kita bisa mengamankan kesehatan melalui pupuk organik itu tanaman kita minimal untuk keluarga ketiga bisa menjadi secara mau dijual gitu ya karena betapa Bapak Ibu kalau menceritakan nanti lihatlah itu apa dampak negatif bagi kesehatan itu orangnya semua jatuh kini yang ada di sekitar kita membukul waktu lama itu itu berapa banyak penyakit yang bisa dihasilkan dari yang tadi kimiawi ini oke kalau lihat dari situ maka paling berpualitas adalah pupuk organik betul betul karena tidak langsung oh saya makan yang kan organik bisa ya hasil kemudian langsung kita sakit atau apa tidak karena dia akumulasi dalam waktu yang lama baru terasa gitu ya seperti itu oke jadi kita sepakat ya kita senang di organik gitu ya supaya ada motivasi kita untuk betul-betul memanfaatkan dan membuat itu sendiri di rumah kita sendiri kemudian dapat berdua padat dan cair ya Bapak Ibu ya pupuk organik sebagai penyeimbang dan penyedia sebagian hara pupuk organik sebagai pembenang ya apa tuh pembenang pembenang itu dibereskan ya dari hara ya yang mampu memperbaiki struktur tanah sehingga kondisi lingkungan tanah optimum untuk pertumbuhan tanah karena pupuk organik dapat meningkatkan aktivitas keragaman dan jumlahnya keorganisasi tanah ya nah ini jadi cerita keunggulannya peranahan bahan odari telah memperbaiki sifat kimia tanah sehingga situs dan kimia tanah menjadi lebih baik tidak menyebabkan pasal lingkungan ya nomor lima ini ya jelas ini pasal lima ini membenahi pasal satu lebih dampak lima ya 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 baik itu keunggulannya nah ada yang pupuk organik buatan pupuk kanan pupuk hijau kompos dan lokasi dengan pupuk organik bapak ibu lihat dengan namanya pupuk hijau yang gimana sih sama-sama juga hijau itu ya pupuk kanan kayak gimana kan pupuk kan bapak ibu pakai kohe ya nah pupuk organik buatan yang seperti apa gitu ya nah bapak ibu eh campuran pada kandungan hara pada kotoran hewan yang tadi bilang yang tadi bilang bapak kita nungguin kesih kambing ya coba lihat diantara sapi hayam sama domba mana yang paling banyak nitrogen ya domba domba apesium apa ayam ayam lagi kemudian virum sulfur ya verum si lah ya boron dan ini ini adalah yang mikro ya Bapak-Ibu lihat ya, jadi mungkin saja Bapak-Ibu bisa mengkombinasikan ini, oh kalau ini banyak, untuk nitrogen, fosfor, kalau ini bisa, ya, jadi ternyata antara hayam dan dombas saja pilihannya begitu, tapi kalau enggak ada, ya bolehlah sapi, meskipun kadarnya lebih sedikit, gitu ya, ayam, bukan ayam, hayam, ya, malah enggak ada ya, kami ingin. Oke, nah, dominasi kandungan MC pada beberapa bahan organik, ini, ini, ini anu ya, apa nanya, sampah, anggaplah kita ini kadang-kadang menggunakan, ya, menggunakan bahan sampah, kebun, kerindu, C-nya yang banyak, ya, yang sekarang ada dibuat di belakang, itu kompos, kan C-nya, sampah, kebun yang segar, lebih banyak N-nya, ya, yang warna hijau, ya, Nah, kalau ini kan warna hijau, kering itu sudah coklat, begitu, nah, itu banyak C-nya, tapi kalau sampah kebun yang segar, banyak N-nya, kalau ini kulit buah kopi, bulu ayam, kebun kural, itu semuanya N, kemudian potongan rumput kering, Bapak, Bapak dan Ibu, ini C, pokoknya kalau yang rumput kering-kering itu, banyak, ya, karbonnya. Kemudian potongan rumput basah, kemudian sampah buah, nah, Bapak Ibu kalau ada banyak buah-buah busuk atau sampahnya, mungkin kulit-kulit yang itu, ya, itu yang banyak N-nya. Kemudian rambutnya, gulma, ya, banyak serasa daun, kotoran ternak, banyak N-nya. Kertas, kulit kacang, kulit kacang, jerami, lipas sayur, jadi, jadi unsur-unsur ini bisa Bapak dan Ibu tambahkan, begitu, ya. Nah, kalau yang ada, unsur-unsurnya apa, Om? Kalau kita campurkan antara sampah kebun kering, C, dengan sampah ada tambah yang segar, tambah kotoran hewan tadi, tapi itu jadinya bagaimana sih, posisinya? Jadi, oh, ada N-nya, ada C-nya, ada Rospospor-nya, gitu ya. Nah, itulah yang maksud, makanya mengapa bokasi itu banyak, ada pohenya, ada sampahnya, nih, gitu ya, ada bonggol pisang, dan lain-lain, itu sebenarnya mengelengkapi semua unsur-unsurnya yang ada. Jadi, ini dominasi, Bapak Ibu, ya, ini, namanya dominasi, jadi, ini, banyak cuma yang lainnya, hanya ini mendominasi, ya, mungkin, persen. Nah, sekarang tulis ini beberapa jenis sampah rumah tangga, ya, coba mulai dilihat, nih. Tulang, sangat lambat, teknologisnya, dapat menarik sumber hawa penyakit, jadi jangan pakai tulang, ya, tulang mau buat kucing aja, ya, atau dimakan sendirilah. Nah, kotoran diwa dapat mengandung penyakit, ada senyawa kimia yang tidak menguap, ya, tapi ternyata ini banyak digunakan. Kalau dia sudah agak kering, ya, harus ada sumber tubuh. Arang berikut sediasanya mengandung senyawa belerang lainnya, ya, misalkan. Sisa makanan lambat, teknologis, menarik binatang, tikus kucing. Kemudian, olahan susu, ketiga, lama, teknologis, si, bau tidak sedap, bisa jadi sumber penyakit. Jadi, memang, apa namanya, karakteristik ini membuat kita menjadi, pemilahan itu menjadi harus hati-hati. Minyak lemak, sangat lambat teknologis, si, bau tidak sedap, dapat mengandung penyakit. Sisa ikan, mengandung penyakit, buah musuh, kertas, ya, dan selai kaca, selai kaca, ya, lambat teknologis. Jadi, ini, ini sampah-sampah yang biasa kita, tapi Bapak Ibu lihat, disini tidak ada yang bekas buah, misalnya, ya. Memang, ini kan, misalnya kalau bekas buah, mungkin kita bisa masukkan disini sampah buah, banyak mengandungnya. Jadi, ini, sebetulnya, karakteristik ini, itu adalah kelemahan, gitu. Tapi, dia banyak mengandung juga, usur-usur tadi, ya, karena itu tergantung bagaimana cara kita membuat ini menjadi pupuk, gitu. Nih, ini jerami padi, C, M. Jadi, ini, ini sangat penting, Bapak dan Ibu, ya, karena ini menjadi unsur-unsur yang akan kita tambahkan. Kompos itu hanya dari sampah kering, berarti dia dominasinya cuma C saja, ya. Tapi, kalau Bapak Ibu bokas atau pupuk lainnya, kan nanti ada sekam, ya. Tambah sekam padi, tambah bekatul, nanti itu kita bikin, ya. Sehingga akan bermacam-macam, gitu. Akan, kalau kita bilang ke manusia itu lebih bergizi, gitu, ya. Kemudian, tombol jagung, batang kendelai, boleh, batang kacang, kulit kacang, kulit kelapa. Semuanya ada kandungannya, ya. Bapak Ibu tinggal memilih mana yang tinggi. Misal ini, jerami padi, C-nya yang tinggi. Sekam padi, ada bekatul tinggi, ada tombol jagung, ya. C-nya relatif tinggi. Tapi, coba misalnya di, ini, ya, magnesium, NGO, ya, magnesium. Ini, ini, nolkoma, nolkoma. Jadi, semuanya, persentase ini ada di dalam setiap jenis, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga keunggulan, ya. Menghemat biaya transportasi, mengurangi volume ukuran limbah, memiliki daya jual lebih tinggi, bahan baku melimpah. Tuh, sesungguhnya itu. Bahan baku melimpah, kita itu. Vokasi, jadi lebih murah. Sesungguhnya lebih murah vokasi, ya, eh, vokasi. Pukul perjanjian, ya, Pak Ibu, ya. Nah, cuman karena dia dalam sehara kecil, makanya, kalau kita jual, jadi mahal. Tetapi, sebetulnya kita bisa membuat sendiri, sehingga lebih murah. Mengurangi polusi, ya, mengurangi kebutuhan lahan, dan mengurangi sampah. Nah, jelas ini, ya, tugas manusia kan menjaga alam, ya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu membuat tubuh organik ini, niat nama itu dia itu ada, gitu. Bahwa kita ingin membuat kesimbangan alam, ya, melindungi alam, atau menjaga alam. Nah, ini, manfaat tubuh organik. Meningkatkan seberan lanjutan, ya. Ini banyak banget, loh, Bapak-Ibu, kita hitung, coba. Satu, dua, tiga, empat, lima. Meningkatkan kapasitas rak air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, ya. Rasa gizi, menekan pertumbuhan serangan penyakit, meningkatkan keselamatan dalam tanah. Jadi, banyakkan mana? Keunggulan organik atau anorganik? Anorganik. Ya, jadi jangan tak berlaku deh kalau mau bikin, gitu ya. Rasa nilai gizi dan juga panen. Ternyata, memang, Bapak-Ibu, kita nanti perlu, ya. Saya sudah diskusi sama Pak Holik, sama Pak Nenas tadi. Ada uji coba, gitu ya. Kan nanti setiap kelompok membuat masing-masing, setiap kelompok, yang harus diperlihat, kalau misalnya kepanasan diaduk, misalnya, ya. Itu, pupuk cair dan pupuk padat, berbeda waktunya. Jadi, di antara anggota kelompok itu mudah-mudahan ada yang datang sini, gitu ya. Mudah-mudahan, ya, untuk mengecek hasilnya. Nanti boleh dibagi-bagi, coba dipraktekan di tanaman Bapak-Ibu sendiri. Ya, coba. Kita sudah menyiapkan itu untuk 4 kelompok. Oke, ya. Nah, ini perbandingannya. Ya, ini pupuk anorganik. Ini pupuk organik. Fungsinya sumber haram makro atau mikro. Ini membenahi tanah, isi kimia tanah. Penyediaan haram dalam bentuk anorganik, suai jenis pupuk. Menyediakan haram mikro dan sebagian dari haram makro dalam bentuk organik. Ya, dari segi fungsinya, Bapak-Ibu bisa membandingkan. Mudah larut. Ini sebetulnya tidak mudah larut, ya. Slow, jadi agak lamban, gitu. Tapi, kadar haram tinggi. Kadar haram rendah, tapi lebih lengkap. Ya, yuk. Mana yang tinggi, tapi tidak lengkap. Tapi rendah, tapi lengkap. Ya, gitu ya. Sebenarnya tidak mengandung jad asam organik, enzim. Ini mengandung asam-asam organik, enzim, JPD, gitu ya. Kualitas mutu stabil. Hara utama seorganik sebagai sumber makanan mikro. Kualitas bervariasi tergantung bahan baku. Ini kualitasnya mutu stabil. Kalau ini tidak lemah bakunya, kalau banyakan bekartulnya, banyakan OH-nya, kira-kira jadinya apa, gitu ya. Kalau dia stabil, karena dia memang, iya, usulnya itu saja ya. Tidak mengandung mikroba, bahkan menggabung organik seperti tanah. Mengandung mikroba berperan sebagai antibakteri, antijamur, antibiotik. Jadi, gimana nih? Mana yang lebih banyak manfaat bagi organik, apa organik? Mantap ya. Karena kita mempunyai buku organik, jadi kita harus membela orang-orang. Nah, ini Pak KPS, nih. Bagaimana hasilnya? Tidak, si kacinya dimuk. Dimuk ke kanan atau ke kiri, nih, gitu ya. Masih ke kanan, gitu ya. Masih ke kanan, ya. Masih ke kanan, Pak. Oke, bagaimana hasilnya? Bapak dan Ibu, Perkembangan teknologi saat ini, Karena begini ya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita pakai, nah ini asal usulnya, gitu. Jadi, mana sih yang dipilih, ya? Anggaplah begitu. Jadi, mana sih yang dipilih, gitu kan? Oke, kita kembali lagi. Ternyata banyak lahan kritis, biaya produksi tinggi, perkembangan lingkungannya seperti apa, ya. Makin parah lah kencemaran lingkungan kita ini. Hama penyakit tidak terkendali, pergeseran selera konsumen, maka kita kembali ke alam dengan menggunakan organik. Kira-kira begitu. Kalau kita pakai VS, nih, ya. Tahu nggak VS? Ini lawan, ya. Maka, yang terjadi adalah kembali ke alam menggunakan organik, ya. Karena dengan berbagai perkembangan saat ini, Bapak Ibu. Ini sebenarnya makanan ini, ya. Makanan pada kandungan, ya. Kandungan di tanah, ya. Di dalam tanah ini. Kemudian ada tanaman, ada organisme, ini organik water. Kemudian ada nematode itu apa, ya. Cacing-cacing apa, ya, betul. Kemudian ada apa? Fumi, bakteri-bakteri, ya. Kemudian ada lagi ini bakteri, ini fungih itu apa, ya. Jamur-jamur. Ini jamur, fungih bakteri. Jadi, ya. Jadi banyak-banyak kalau pada Ibu unsur-unsur yang ada dalam tanah. Yang menjadi makanan, ya. Bagi tanaman. Makanan bagi tanaman itu, ya. Atau dia sebagai penyuplai. Penyuplai hara di dalam tanah, ya. Nah, ini. Organik itu ada nutrisinya. Ada organik apa namun? Metode ini, bahan-bahannya, ya. Kemudian ada mikroorganismenya. Kemudian ini semuanya untuk nutrisi-nutrisi bagi tanah. Nah, organik. Tanya satu, Bapak-Ibu. Apa, Ibu? Nutrisi bagi tanaman buah. Kalau organik itu banyak fungsinya. Betul, ya? Betul. Jadi, ya, organik itu dia memberi makan pada tanahnya, pada tanamannya, pada semua organismenya yang ada di dalamnya. Jadi, sebetulnya kita kalau pupuk organik, itu setelah kita menyumbang dengan ikhlas. Makanan pada si cacing, si tanah. Kan gitu. Tapi organik, kita hanya menyumbang pada utuh tanaman. itu enggak? Jadi, kalau yang di organik ini, kita banyak sedekah kepada cacing tanah, sedekah kepada tanahnya, ya, sedekah kepada bahan-bahan tanahnya itu. Tubuhannya apalagi? Empat sedekahnya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau organik? Satu. Itulah yang lainnya. Banyak manfaat organik, Ibu. Ya? Banyak manfaatnya organik, Ibu. Iya. Saya pernah bikin pupuk, Ibu. Cuma saya dari cacahan daun-daun. Ya kan, di sebelah tempat saya itu ada punya dinas juga, tempat pecah-cacahan daun. Jadi, di situ saya ambilin, saya coba, saya bikin, saya tambahin pupuk kandang. Gitu. Dan, ada sedikit juga, saya tambahin, kalau enggak salah, garam. Maksudnya, buat menghilangin ulat-ulatnya itu. Gitu. Ya itulah, makanya saya sempat bikin, sempat menjual juga, gitu. Per 5 kilo, saya jual 15 ribu. kadang-kadang, 25 ribu dua. Laku, sekarang masih ada 32 ribu dua kantong lagi. Karena waktu itu, saya sempat cakin, jadi saya enggak terusin. Ya, insya Allah, saya ingin. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.